Selamat datang di channel Trijaya Station lagi Oke kali ini videonya Melanjutkan dari Perbaikan gerinda yang mati total kemarin Yaitu pada Saklarnya ini kemarin Jadi perbaikan kemarin itu Saklarnya cukup dengan kita jumper saja Karena dengan di jumper Ini juga bisa langsung bisa dipakai Akan tetapi Untuk kali ini Kita akan mencoba Memperbaiki saklarnya yang rusak tadi Jadi saklar tersebut Akan kita coba perbaiki Apakah bisa atau tidak Karena saklar kemarin itu Kerusakan mati totalnya dikarenakan oleh Biasanya kotoran Berupa debu-debu Setelah kita memakainya untuk Menggerinda dinding Itu kan penuh dengan debu Di bagian dalam sini Itu penuh dengan debu Sehingga saklar ini Tertutup oleh debu-debu tersebut Jadi kotor Maka dari itu Kita akan coba perbaiki Siapa tahu Masih bisa kita bersihkan Dan kita pakai lagi Oke Kali ini langsung kita Coba dulu Oke ini ya Untuk Saklarnya Seperti ini Ini sudah saya buka aja langsung Jadi gampang aja Bukanya dari belakang Karena ada bautnya Tinggal buka aja Nah ini saklarnya Sekilas Kelihatan bagus Tapi kita coba ukur Kita coba ukur Oke Ini ya Kalau bagus Dia bergerak seperti ini ya Oke Jarum-jarum multitester Perhatikan Bergerak seperti ini ya Itu berarti nyambung Atau bagus Oke ini Coba kita taruh sini Blok balik Gak apa-apa Nah ini Gak ada ya Oke Tidak ada Jadi Saklar kita mainkan pun Oke Begini Tetap tidak ada juga Oke Bolak balik Tidak ada Berarti Saklar ini Sudah pasti Tidak berfungsi Karena Bolak balik Saklarnya tetap Juga tidak mau Seharusnya Kalau dia berfungsi Seperti ini Nah ini berarti bagus Oke Akan kita Coba langsung Buka ini Biasanya Kalau coba Apa Kita buka Ini ada Pengunciannya Di sini Di bagian ini Ini ada Kunciannya Nah bisa pakai Apa namanya itu Pakai obeng kecil Bisa Tapi Agak sedikit rumit Ternyata Lebih cepat Kalau pakai Sejenis pisau Atau apa yang tipis-tipis Kita buka Dari ujung sini Nah kita coba Buka ya Oke ini saya pakai pisau Jadi kalau pakai Obing bagian sini Ternyata agak susah Mending gini aja Bagian ininya Kita buka Dari sini Kita ambil sini Kita ambil sini Ujung Begini Masuk-masukin Oke begini Juga sebelahnya Kita masukin juga Oke begini Gampang Sangat gampang sekali Dan simpel sekali Lalu kita tarik Lalu kita tarik Setelah kita buka Kita tarik Sambil kita tarik Oke Kita coba tarik Oke Ini sudah terbuka Oke Sudah terbuka Jadi Ini debu-debu ini Yang harus kita bersihkan Waduh Penuh sekali debunya ini Nah debu semua ini Kelihatan sekali Tampak debunya Nah itu Oke kurang pas ya Nah ini Ini kita bersihkan Juga jika perlu Bagian dalamnya Juga kita bersihkan Agar terbebas dari Kotoran Debu-debu Jadi kita bersihkan Pakai Coba kita pakai Cotton bat aja dulu ya Oke Coba kita bersihkan Pakai cotton bat Nah ini Kotorannya tadi Oh ini ada Pernya ini Oke Bagian ini Oh ini kotor sekali Oke Kalaupun beli ini Di service center Murah aja Cuma 10 ribu aja Murah Murah meriah Tidak terlalu mahal Tapi ya Kita harus ke service center Kalau beli di online Ya Belum ongkirnya Kalau bebas ongkir Ya nunggu waktunya Yang lama Kita bersih-bersihkan Semua dulu Ini pair-pairnya Jangan lupa Dibersihkan juga Agar tidak ada Debu lagi Menempel Oke Sudah kita pasang kembali Untuk pair-pairnya tadi Pair Kemudian Ini untuk yang kotor tadi Ujungnya Ujung pairnya Ini kotor tadi Kita pasang Ya Oke Gini aja Inilah yang bermain nanti Dan juga jangan lupa Bagian dalamnya itu juga kotor Nah itu Kurang nampak ya Dari hp Kurang jelas ini Kayaknya ini Kameranya ini Jadi ini bisa Kita bersihkan juga Bagian dalam ini Ada lubang ini Bagian dalam kita bersihkan Oke Itu kotor juga Yang jelas Kita bikin bersih Sampai merata Di dalamnya Ada lempengan kuningan Kita bersihkan Sampai betul-betul bersih Agar bisa dipakai lagi Gerindanya Oke Tidak pakai jumper-jumper lagi Tidak perlu pakai button Stop kontak lagi nanti Kalau sudah begini Kita krik-krik sedikit Sampai betul-betul bersih Kalau masih ada Harus dibersihkan terus Karena kalau kena debu sedikit Dia Pasti Tidak berfungsi Macet Oke Jika dirasa sudah bersih Coba kita pasang Yang tadi Nah ini Kita pasang kembali Oke Oke Seperti ini Oke Oke Setelah kita Buka dan kita pasang lagi Nah ini ya Sudah terpasang lagi Sakelarnya Akan kita coba Apakah sudah bisa Berfungsi normal kembali Atau belum Nah kita perhatikan ini ya Perhatikan Testernya Oke Kalau bergerak ke sini Berarti sudah bagus Oke ini Kita test dulu Posisi mati Ini posisi mati Oke Nanti ada pergerakan Oke Ini Ini kita On-kan Oke Bergerak jarumnya ya Kita on-kan ini Fungsi sih Nah ini satu Sini satu Ini kita matikan lagi Oke Jarumnya kembali lagi Kita on-kan lagi Oke Berarti Sudah berfungsi normal kembali Oke Oke Berfungsi lagi Oke Berarti Sakelarnya ini Hanya kotor saja ya Hanya kotor saja Jadi Anda Hanya perlu Membukanya Dan membersihkannya Sampai betul-betul bersih Kemudian Dirakit kembali Maka hasilnya Akan normal kembali Seperti ini Oke Oke Jadi kita coba test Kita pasang kembali Di gerindanya Langsung aja kita pasang ya Kita lihat hasilnya langsung Oke Setelah kita rakit ulang Untuk Untuk gerindanya Setelah kita pasang kembali Sakelarnya Ini Jadi langsung kita pasang aja tadi ya Jadi kita cek Hasilnya Seperti apa Oke Ini Kita coba on-off ya Oke Ini kita on-kan Jadi sakelarnya sudah bisa Berfungsi dengan normal ya Kita coba sekali lagi Oke Kita on-kan Ini On Ya Oke Ya begitulah Ini sakelarnya sudah bisa berfungsi normal Jadi kerusakannya Hanya debu saja ternyata Jadi bersihkan saja Dan sakelarnya bisa dipakai kembali Untuk gerindanya Oke itu aja Terima kasih Telah mengikuti Channelnya Terjaya Station Untuk video-video saya Berikutnya mungkin nanti akan saya share lagi Itu aja Sekilas perbaikan Untuk Gerinda Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Jika bermanfaat Bisa di share Di like Dibagikan semuanya Dan sampai jumpa di channel saya Dan video-video saya Berikutnya Itu saja Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi